Selamat siang anak-anak kelas 11 AKL Hari ini kita kembali lagi ya Dalam pelajaran akutansi perusahaan lembaga dan instansi Miss Eris sangat mengapresiasikan Kepada anak-anak kelas 11 AKL Itu sungguh hebat sekali ya Karena tugas yang Miss berikan Di minggu yang lalu Kalian tuh 90% Enggak 90% deh 100% mendapatkan nilai 100 Ya merupakan anak yang hebat ya Jadi Miss Eris putuskan Kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya Jadi kita gak usah berlama-lama di materi itu ya Nah yang selanjutnya itu adalah Kita mau tentang Bicarakan jurnal ya Namun bedanya antara jurnal ini Dengan jurnal yang di perusahaan jasa itu berbeda ya Ini seperti Instansi pemerintahan Ini jurnal yang dipakai di instansi pemerintahan Ataupun lembaga pemerintahan ya Nah yang pertama kita akan buka buku kita Buku kita Praktikum akutansi lembaga dan instansi Pemerintah Jadi Anak-anakku sekalian bisa melihat ya Disitu Di halaman 34 Kita mulai dari 32 ya Jadi disitu sudah ada jenis-jenis transaksi Ini adalah pendapatan daerah Ya pengakuan aset tetap Pembiayaan daerah Belanja daerah Jadi semua dimasukkan ke sini ya Oke Namun sebelum masuk Disini ada dua jurnal Yaitu ada jurnal finansial dan jurnal Pelaksanaan anggaran ya Kita pengen tahu nih jurnal finansial apa Jurnal finansial yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual Pada laporan operasional Dan deraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset Kewajiban ekuitas pendapatan LO dan beban Oke Kalau di jurnal finansial itu yang digunakan adalah pendapatan LO Yang ada LO nya yaitu adalah laporan operasional Tapi kalau di jurnal pelaksanaan anggaran Itu adalah LRA Yaitu laporan realisasi anggaran ya Oke Disini ada jurnal pelaksanaan anggaran itu ada di halaman 34 Kalian mesti baca sendiri ya Yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran Sehingga selama transaksi tersebut Tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan pencatatannya Jadi kalau misalnya pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran Sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas atau tidak perlu melakukan pencatatan Jadi di jurnal pelaksanaan anggaran ini Seringkali tidak ada pencatatannya Jadi lebih mudah ya Oke, coba ya, kalau misalnya kita lihat di sini, pemerintah kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah SKPD ya, surat ketetapan pajak daerah atau SKPD berupa pajak hotel sebesar 14 juta, merupakan pendapatan SKPD, tadi dikatakan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran sehingga selamat transaksi tidak melibatkan kas. Jadi, kalau misalnya tidak melibatkan kas, maka tidak perlu melakukan pencatatan ya. Nah, di sini jurnalnya itu adalah, untuk jurnal finansial itu adalah piutang pajak daerah pada pendapatan pajak hotel LO ya kan, ini tidak melibatkan kas, berarti di jurnal pelaksanaan anggarannya tidak menggunakan jurnal ya, tidak ada jurnal. Oke, tanggal 15 Januari, bendahara penerimaan SKPD, menerima pendapatan retribusi terminal sebesar 2.800.000, nah karena ini melibatkan kas, karena pendapatan ya, bendahara menerima ya, menerima berarti dia sudah menerima, kalau yang tadi kan dia masih menerbitkan surat ketetapan pajak ya, berarti itu masih piutang. Nah, kalau ini dia sudah menerima berarti kas ya, jurnal finansialnya itu adalah kas daerah, kas bendahara penerimaan piutang retribusi terminal LO ya, seperti yang ada di layar yang ini ya, kas bendahara penerimaan piutang retribusi terminal LO dan jurnal pelaksanaan anggarannya, perubahan sal pada pendapatan retribusi terminal LRA ya. Jadi kalau sal itu apa sih mis, saldo anggaran lebih ya, tapi kalau LRA itu apa mis, laporan realisasi anggarannya. Yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus 4, dalam APBD 2017 bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir ya, sebesar 2.100.000 ya, nah pendapatan menyetel pendapatan retribusi parkir ya, Jadi jurnalnya itu adalah kalau untuk jurnal finansial, ini kan sudah menerima ya, berarti ada uangnya dong kas bendahara penerimaan pada piutang retribusi terminal LO ya. Nah, terus kalau untuk jurnal pelaksanaan anggaran karena ini melibatkan kas, berarti dia ada jurnalnya yaitu perubahan sal pada pendapatan retribusi terminal LRA ya. Yang selanjutnya yaitu adalah studi kasus 5, itu ada di halaman 35, maaf kalau mis, di layar yang di samping mis, ada sini agak burem, jadi kalian bisa buka buku kalian yang halaman 35 ya. Jadi disitu bendahara penerimaan SKPD menyetel pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ke rekening kas. Oke, ini melibatkan kas atau enggak ya, kita lihat ya, dia melibatkan kas enggak, melibatkan kas ya, karena dibilang penerimaan, berarti melibatkan kas ya. Oke, berarti kalau penerimaan yaitu jurnalnya yaitu adalah, yaitu yang ini ya, jurnalnya itu adalah RKPPKD pada kas bendahara penerimaan. Oh, ternyata dia melibatkan kas tapi di debit, berarti dia tidak ada jurnal pelaksanaan anggarannya ya. Lalu yang selanjutnya, nah kalau ini kalian bisa lihat sendiri ya, studi kasus 6, tanggal 30 Januari 2017, bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran uang muka pajak, reklama untuk 1 tahun ke depan sebesar 7 juta, berarti ini kas sudah menerima uang ya, berarti jurnalnya untuk jurnal finansial itu kas bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka. Nah, kalau misalnya kalian bingung, ini mutlak ya nak, seperti ini jurnalnya tidak ada yang dirubah-rubah ya. Terus, jurnal pelaksanaan anggarannya yaitu adalah perubahan sal pada pendapatan pajak reklama LRA ya. Oke, yang selanjutnya adalah, bendahara penerimaan SKPD menyetor pajak reklama diterima di muka sebesar 7 juta ke rekening kas daerah ya. Nah, berarti jurnalnya RKPPKD pada kas bendahara penerimaan. Nah, jurnal pelaksanaan anggarannya itu tidak ada ya, karena memang kas itu yang kita mengeluarkan uang ya. Jadi, terus, studi kasus 8, bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D untuk uang persediaan sebesar 1.400.000 sesuai respon atas SPPUP yang diajukan kepada PA melalui PPK, SKPD, dan SPMUP yang diajukan oleh PPK, SKPD, dan BUD ya. Diminta apa? Yaitu jurnal finansialnya, kas bendahara pengeluaran pada RKPPKD 1.400.000, dan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan ya, karena tidak menyebabkan kas pemerintahan berubah ya, karena ini hanya suai respon melalui PPKD ini bukan membuat kas pemerintahan berubah ya, ini tidak membuat kas pemerintahan berubah. Oke, yang ini selanjutnya pemilik hotel, membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar RKPPKD sebesar RKPPKD sebesar RKPPKD yang sudah ditetapkan sebelumnya, berarti ini dia mengalami perubahan ya, kas pemerintah ya, karena kalau misalnya membayar pajak berarti dia masuk ke kas pemerintah, lalu kas pemerintah berubah ya, disini ada jurnal finansial, kas bendahara penerimaan piutang pajak daerah, lalu jurnal pelaksanaan anggarannya perubahan sal pada pendapatan pajak hotel LRA ya. Oke, yang selanjutnya adalah studi kasus 10 ya, studi kasus 10 disitu ada bendahara penerimaan SKPD, menyetor pajak hotel yang diterima sebesar RKPPKD sebesar RKPPKD ke rekening kas daerah, ini ke rekening kas daerah, berarti kas pemerintah tidak ada perubahan, sehingga jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada transaksi ya, tapi jurnal finansialnya ada yaitu RKPPKD pada kas bendahara penerimaan daerah ya, yang selanjutnya itu adalah studi kasus 11 ya, bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makanan dan minuman rapat dengan menggunakan uang persediaan sebesar 420 ribu, kayak dia mengambil uang ini dari kas pemerintahan sehingga jurnal finansialnya itu adalah beban makanan dan minuman, ya kan, kalau misalnya kalian mengeluarkan uang untuk gaji yaitu beban gaji pada kas, ya kan nah, ini belanja, jurnal pelaksanaan anggarannya itu belanja makanan dan minuman pada perubahan sal, ya oke, yang selanjutnya adalah studi kasus 12, bendahara pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor atau ATK sebesar 280 ribu, oke dengan menggunakan uang persediaan, sama seperti yang tadi membeli makanan dan minuman ini ya, wah, apa sih jurnalnya sama ya, jadi beban pada kas gitu ya yang selanjutnya adalah jurnal contoh studi kasus 13, ya SP2D LS diterbitkan untuk membeli peralatan merupakan komputer untuk kepentingan SKPD, pokoknya yang berkaitan dengan SKPD semua dibuatkan jurnal finansial dan jurnal anggarannya, ya di samping kalian bisa lihat sendiri atau di buku kalian bisa lihat sendiri jurnalnya itu seperti apa, ya lalu yang studi kasus 14 bendahara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang persediaan untuk membayar perjalanan dinas seluar daerah, sebesar 560 ribu oke, kan untuk perjalanan dinas seluar daerah, pengeluaran SKPD ya, berarti harus kita buatkan jurnalnya, baik pelaksanaan anggaran maupun finansial dan seperti biasa, beban perjalanan dinas pada kas pendara pengeluaran biasanya juga kalau misalnya kalian membuatkan jurnal, yaitu beban pada kas ya studi kasus 15, contoh SP2D LS diterbitkan untuk pembayaran gaji pokok sebesar 5.600.000 ya, sama seperti yang tadi ya jadi dari kas SKP 2D itu dibuat untuk membayarkan beban-beban ya disitu ada beban gaji dan tunjangan pada RKPPKD ya, jadi jurnal itu akan seperti ini jadi tidak akan pernah berubah ya jadi kalau kalian diberikan studi kasus kalau misalnya soalnya mirip jurnalnya akan seperti itu ya oke, hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest namun Miss Ernest pengen tahu nih sampai mana sih pemahaman anak-anak Miss Ernest ini yang luar biasa ini ya nah Miss Ernest pengen kalian mengerjakan buka bukunya halaman 63 ya studi kasus 3 sampai studi kasus 9 ya jadi kalian buatkan jurnal ya studi kasus 3 sampai studi kasus 9 oke, banyak yang bertanya sama Miss Ernest Miss Ernest boleh nggak sih buku-buku patah pelajaran Miss Ernest itu digabung semua sangat boleh ya nak buku mata pelajaran Miss Ernest boleh digabung semua ya tapi menggunakan buku besar ya bukan berarti kalian melihat ada 6 mata pelajaran jadi ada 6 buku besar ya enggak asal kalian di buku besar ya itu dikasih tanda oh ini mata pelajaran lembaga pertemuan keberapa jadi diberitahukan seperti itu ya jadi kalau misalnya pun habis nanti suatu saat Miss Ernest hanya maunya kalian ditumpuk jadi yang lama yang baru ditumpuk dilem ya jadi kalau jadi dua tumpuk kan seperti itu jadi Miss Ernest nggak mau buku yang lama itu dibuang tapi bisa digunakan untuk kelas selanjutnya atau bisa digunakan untuk tingkatan selanjutnya atau mata pelajaran yang selanjutnya ya yaitu di pelajaran pelajaran akutansi di kelas yang berikutnya jadi kalau buku kalian yang kelas 10 masih ada kalian bisa gunakan pakai itu ya nak ya jangan boros-boros dan jangan buang-buang uang untuk membeli buku jika memang masih ada bukunya itu aja dipakai ya kecuali kalau udah habis baru kalian beli yang baru kalian tumpuk di atasnya yang lama kalian lem jadi mereka menjadi satu karena akutansi ini itu adalah pelajaran seperti sinetron ya dia bersambung terus jadi kalau misalnya suatu saat kita membutuhkan transaksi yang sudah di kelas 10 bisa kita buka lagi kita nggak usah buka-buka kardus yang sudah kita simpan buku-buku kita ya jadi itu aja dari Miss Ernest tetap jaga kesehatan jangan keluar rumah jika tidak penting tetap menggunakan masker banyak-banyak minum air putih banyak-banyak makan sayur dan banyak-banyak makan buah ya supaya imun kalian semakin lama semakin kuat hanya itu saja dari Miss Ernest jangan lupa tugasnya dikumpulkan batas pengumpulan sampai jam 6 sore ya Miss Ernest tunggu tugasnya kirim melalui WA jika memang Miss Ernest belum ada membalas kirim saja ya nak ya tunggu sampai Miss Ernest membalas ya kirim-kirim saja ya nak ya nggak apa-apa kok ya itu saja dari Miss Ernest Miss ucapkan terima kasih bye-bye Terima kasih.